Intro Halo spoiler, kali ini kita akan bahas update terbaru Hari terakhir perolehan medali SEA Games Kamboja 2023 Mari kita lihat kembali berikut ini kelas men sementara Perolehan medali SEA Games Kamboja edisi Selasa 16 Mei 2023 pada pukul 8 pagi Dimana Indonesia berada di ranking 3 dengan perolehan 76 medali emas, 66 medali perak dan 92 medali perunggu Dengan jumlah total 234 medali Dan selanjutnya berikut update kelas men perolehan medali SEA Games 2023 Kamboja edisi Rabu 17 Mei 2023 pada pukul 8 pagi Sebagai berikut Dan di kelas men akhir tidak ada perubahan peringkat dari update sebelumnya Serta berikut hasil tambahan perolehan medali tahap akhir SEA Games 2023 Kamboja selengkapnya Dan yang menjadi juara umum adalah Vietnam dengan perolehan 136 medali emas, 105 medali perak dan 114 medali perunggu Ranking 2 Thailand dengan 108 medali emas, 96 medali perak dan 108 medali perunggu Ranking 3 Indonesia dengan tambahan 42 medali baru diantaranya 11 medali emas, 14 medali perak dan 17 medali perunggu Dengan jumlah total 87 medali emas, 80 medali perak dan 109 medali perunggu Dengan total 276 medali Ranking 4 Kamboja dengan 81 medali emas, 74 medali perak dan 126 medali perunggu Ranking 5 Filipina dengan 58 medali emas, 86 medali perak dan 116 medali perunggu Ranking 6 Singapura dengan 51 medali emas, 42 medali perak dan 64 medali perunggu Ranking 7 Malaysia dengan 34 medali emas, 45 medali perak dan 97 medali perunggu Ranking 8 Myanmar dengan 21 medali emas, 25 medali perak dan 68 medali perunggu Ranking 9 Laos dengan 6 medali emas, 22 medali perak dan 60 medali perunggu Ranking 10 Brunei Darussalam, 2 medali emas, 1 medali perak, 6 medali perunggu Dan Ranking 11 Timur Leste dengan 8 medali perunggu Inilah sekilas info hasil perolehan Dali tahap akhir di SEA Games Kamboja tahun 2023 Semoga info ini menghibur kawan-kawan semua Sekian dan terima kasih Sub indo by broth3rmax